Saya Yohanes Christianus, pada saat ini saya mau mengambil topik buat kita semua, positive people, yaitu dampak nonton berlebihan. Dampak dari kita suka nonton berlebihan, yang pertama, mengurangi produktifitas waktu kita dan membuat kita jadi kecanduan nonton. Orang yang suka nonton, membuat orang kita jadi malas. Malas berpikir, malas membangun hubungan, malas untuk kita bekerja, dan akibat kita suka malas, membuat kita akhirnya menyanyiakan waktu yang ada, yang dimana Tuhan percayakan dalam hidup kita. Coba bayangkan kalau kita menunda waktu untuk belajar, membuat kita bodoh. Guru udah beritahu, minggu depan ada ujian, tapi kita gak mulai belajar. Kita santai, kita nonton, kita relax, kita tidur-tidur. Satu malam sebelum ujian baru kita belajar, bagaimana kita mau dapat nilai yang baik. Anda gagal bukan karena ada bodoh. Anda gagal karena ada kurang persiapan. Anda berhasil bukan karena ada di jenis. Anda berhasil karena anak matang persiapan. Orang yang matang persiapan pasti berhasil, orang yang ini persiapan pasti jenderung gagal. Yang berikutnya, menunda bekerja membuat kita miskin. Sebetulnya gak ada orang miskin di dunia ini. Ya gak ada, ada orang malas. Orang malas pasti miskin, orang rajin pasti kaya. Perhatikan saja, orang-orang yang tidak bertuhan, sekalipun ateis, anuisme, kalau mereka rajin pasti kaya. Tapi, mereka yang bertuhan, sekalipun mereka malas kerja, pasti cendung miskin. Kita gak mau bahwa kita hidup mau miskin di bumi. Itu sebabnya penting di sini. Jangan suka menunda untuk belajar, bekerja. Itu sebabnya kuranginlah jatuh nonton kita. Dan yang ketiga, kalau kita menunda waktu, membuat kita terlambat. Coba aja kita menunda waktu untuk pergi ke tempat kerja. Mengakibatkan akhirnya kita kena teguran. Besok kan ya kita terlambat lagi karena nonton, berlebihan membuat kita akhirnya tidur terlalu larut malam. Terlambat pagi-pagi bangun, ke tempat kerjaan terlambat. Akhirnya kita kena SP1. SP1 memang tidak memucat kita. Tidak mengeluarkan kita. Tapi, secara rule and regulation, Kalau kita terima SP1, kita tidak punya hak untuk naik gaji di tahun depan. Kita tidak punya hak untuk naik posisi di tahun depan. Jadi, jangan salahkan pemimpin kita. Jangan salahkan perusahaan kita. Kenapa kita gak naik gaji? Kenapa kita gak naik posisi? Karena kita suka menunda. Coba bayangkan, kalau kita menunda untuk pergi ke bandara, Mengakibatkan kita ketinggalan pasawat. Akibat ketinggalan pasawat, membuat kita harus beli tiket berawangan berikutnya. Yang notabene, Kalau kita beli tiket berawangan di airport, tidak ada harga promenuh. Kita akan dipukul dengan harga tertinggi. Akibatnya, kita udah membuang waktu 2 kali lipat, Dan kita mengeluarkan uang 2 kali lipat. Menunda itu, Kenikmatan sementara. Tapi harga yang perlu kita bayar, 2 kali lipat. Itu sebabnya, Dampak yang kedua, Yang saya mau sharingan pada kita semua, Yaitu, Mempengaruhi hidup kita. Karena kita ini belajar dari apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat ini akan mempengaruhi perkataan kita, Mempengaruhi sikap kita, Mempengaruhi hati kita, Mempengaruhi hidup kita. Coba aja, Kalau kita suka nonton film-film menankolik, Membuat kita baper, Membawa perasaan. Jadi gunda bulana, Menjadi menankolik. Kalau kita suka nonton film-film yang keras, Mengakibatkan kita akhirnya jadi orang yang keras. Kalau kita suka nonton film-film yang negatif, Film-film pornografi, Mengakibatkan kita jadi kecanduan. Memang, Film itu kita harus cerdas memilihnya. Yang bagus untuk manfaat kita, Tapi yang buruk harus kita singkirkan. Dan kalaupun bagus, Kita juga harus batasnya dengan waktu. Karena itu akan mempengaruhi hidup kita. Nah, Saya cuma mau sharing pada kita semua bahwa, Ternyata, Kenapa Tuhan kasih kita waktu dan talenta dalam hidup kita, Supaya lewat talenta dalam waktu ini, Kita pakai kepada hal-hal yang produktif. Yang ketiga, Dampak daripada sekitar sering kan nonton berlebihan, Mengganggu kesehatan mata atau tubuh kita. Coba aja kalau kita sering nonton, Mengakibatkan minis kita bertambah. Coba aja kalau kita suka nonton, Akhirnya membuat kita nggak bekerja, Duduk terus, Akhirnya makan terus, Lapar terus, Dan akhirnya obesitas. Penting di sini, Untuk kita harus menjalankan gaya hidup sehat. Nah, menjalankan gaya hidup sehat itu ada tiga. Yang pertama, Istirahat cukup. Istirahat yang cukup itu 6-8 jam. Kurang dari 6 jam, Mengurangkan usia. Jantung corona, Paru-paru basah, Ginjal jeboh, Liver rusak. Tapi tidur lebih 8 jam, Membuat kita nggak produktif. Membuat kita jadi akhirnya nggak bisa maksimal. Dan juga itu mengurangkan usia kita. Dan yang keempat, Dampak daripada nonton berlebihan, Meningkatkan individualism. Individualism yang begitu tinggi. Sehingga akhirnya kita nggak punya waktu sama keluarga, Nggak punya waktu sama teman. Kita lihat hari-hari ini, Anak jadi sedih, Jadi fatherless. Kasih dari orang tua yang begitu kurang, Mengakibatkan akhirnya anak-anak itu lari kepada teman-temannya. Begitu lari kepada teman, Kecanduan narkoba, Kecanduan free sex, Kecanduan dengan geng-geng, Motor atau kekerasan. Ini disebabkan karena kita suka nonton berlebihan. Dan itu sebabnya penting di sini, Untuk kita belajar, Bisa berselesiasi. Karena kita ini nggak selalu kuat. Kita butuh bantuan orang lain. Kita ini nggak selalu sehat. Suatu kali kita butuh tangan orang lain. Dunia ini memang berputar, Tapi secara kesehatan kita juga berputar. Hari ini kita produktif, Belum tentu besok-besok produktif. Hari ini kita sehat, Belum tentu besok-besok masih sehat. Hari ini kita muda, Belum tentu besok-besok masih muda. Nah kalau kita masih produktif, Kita masih sehat, Rajin-rajin menolong orang sekitar kita, Maka ketika kita sakit pun, Orang akan tolong kita. Orang akan bantu kita. Nah kalau kita sibuk nonton, Atau kita sibuk selalu di gadget kita, Ini yang membuat kita nggak bisa bangun sosial sasi. Akhirnya, Ketika kita dalam keadaan sakit, Orang akan perhatikan kita. Nah penting disini, Untuk positive people, Harus belajar bersosiasi. Harus membangun hubungan dengan keluarga paling penting. Yang kedua, Hubungan kepada teman-teman. Dan yang ketiga, Hubungan juga kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, Supaya kita punya hidup, Menjadi dampak bagi mereka. Setelah saya membagikan, Empat dampak nonton berlebihan. Setelah ini, Saya akan bagikan tentang solusi, Dari kita kecanduan nonton. Halo teman-teman, Tangan Pengharapan. Kami mau mengucapkan terima kasih, Buat dukungan teman-teman, Selama ini melalui donasi langsung, Ataupun dengan pembelian merchandise Tangan Pengharapan. Terima kasih banyak, Yang sudah mendukung Tangan Pengharapan, Melalui pembelian merchandise, Positive by YTV, Dan juga Batik Tangan Pengharapan, Yang merupakan kreasi hasil karya kami sendiri, Dibuat limited edition premium quality. Setiap pembelian merchandise Tangan Pengharapan, Merupakan donasi untuk program pemberian makanan bergesi, Untuk 5.000 anak Tangan Pengharapan di seluruh Indonesia. Dengan Anda memberi produk daripada Tangan Pengharapan, Anda telah men-support untuk memberi makan dan pendidikan, Buat anak-anak di Pedala Indonesia. Dengan 100.000, Anda dapatkan satu buah kaos, Seperti yang saya pakai, 150.000, Seperti yang Ibu Heni pakai, Long dress, 200.000, Polo, Dan bahkan 240.000, Batik Tangan Pengharapan. Bagi Bapak Ibu yang... Bagi Anda yang tertarik, Silahkan hubungi nomor tepon di bawah ini. Salam Tangan Pengharapan, Live a Better Life. Baik, solusi. Bagaimana untuk kita bisa lepas dari kecanduan, Entah itu kecanduan, Nonton, Kecanduan, Kita obat-obatan, Kecanduan mungkin kita terikat dengan hal-hal yang lain. Yang pertama, Kita harus memiliki tekad yang kuat untuk meninggalkan, Dan mengakui pergumulan kita kepada orang lain. Pertama, Kita harus punya tekad yang kuat dong untuk meninggalkan, Dan mengakui kepada orang yang kita percaya. Kalau kita gak punya tekad, Bagaimana kita bisa lepas? Karena, sekali lagi, Itu adalah masalahmu. Berarti, Cuma kamu yang bisa memeluarkan masalahmu sendiri. Orang lain cuma bisa memberi opini. Orang lain cuma bisa mendoakan. Tapi, Kita lah yang harus punya tekad yang kuat untuk meninggalkannya. Untuk jalan mendekat. Untuk jalan memberi kesempatan. Untuk menghindar. Dan setelah itu, Kita coba belajar akui kepada orang lain. Karena kita kan gak mampu, Untuk menyelesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh bantuan, Pertolongan orang lain. Itu sebabnya kita coba ngomong kepada orang tua kita, Kepada teman baik kita, Atau kepada pemimpin kita, Atau kepada dosen kita. Bahwa kita sedang bergumul, Tendang satu masalah ini, Yang membuat kita jatuh, Bangun terus. Dan, Nanti orang-orang yang tahu itu, Dia akan mendoakan, Dia akan membimbing, Dia akan memberikan solusi, Dia akan mendampingi. Sehingga akhirnya, Kita bisa keluar dari perkumpulan kita. Contoh, Kalau kita jatuh di lubang, Tentu, Perlu ada orang yang mengeluarkan. Kalau kita sakit, Tentu perlu ada orang yang mengobatinya. Kita ini hidup, Perlu belajar. Untuk percaya sama orang. Memang, Kita gak bisa bicara kepada siapa saja. Tapi bijaksana lah, Untuk berbicara kepada orang yang tepat. Maka dia akan membantu dan menolong kita, Mendoakan kita, Sehingga kita pada akhirnya bisa bebas dari mereka. Dengan demikian, Membuat kita berjaga-jaga. Membuat kita dijagai juga. Luar biasa. Yang kedua, Solusi untuk kita bisa lepas dari pergumulan kita, Dari keterikatan kita, Yaitu, Arahkanlah perhatian kita, Dan energi kita, Kepada hal-hal yang positif. Artinya, Mari, Arahkanlah pikiran kita, Untuk banyak baca. Arahkanlah untuk kita bisa banyak belajar ya orang. Ikut seminar. Arahkanlah waktu-waktu kita yang ada ini, Untuk bekerja. Untuk berlatih. Maka kita akan jadi lebih produktif. Kita ini akhirnya melupakan, Apa itu nonton. Kita akhirnya melupakan, Apa itu yang kita sukai. Membuat kita jatuh bangun. Dan akhirnya kita akhirnya, Lebih senang. Lebih joyful. Suka cita happy dalam hidup ini, Ternyata, Aku bisa. Ternyata, Aku bisa berhasil. Tidak ada orang yang mau gagal. Semua orang mau berhasil. Itu sebabnya, Mari pakai waktu kita yang terbatas. Bayangkan. Kita ini diberi kesempatan sama Tuhan, 365 hari dalam satu tahun. Tapi dalam satu tahun itu, Dikurangi 52 hari minggu. Libur. 52 hari satu, Libur. 13 hari, Libur nasional. 12 hari cuti tahunan. 7 hari cuti bersama, Atau lebaran. 10 hari cuti sakit, Ijin, Dan urgency. Jadi sebetulnya, Di total, Efektivitas kita bekerja itu, Dalam satu tahun, Cuman 219 hari. Atau 70-an kerja. Berarti, 5 bulannya, Atau 146 hari, Itu libur. Berarti kalau dipresentasikan, 60% kerja, 40% libur. Bayangkan, Udah waktu kita dalam satu tahun, Cuman 60% kerjanya, Eh, Kita pakai untuk bermales-malesan, Browsing-browsing, Nonton-nonton, Santai-santai, Bagaimana kita mau produktif, Di dunia kerjaan kita. Bagaimana kita mau achieve target, Bagaimana kita mau berhasil, Kalau kita menggunakan waktu, 60% dalam satu tahun ini, Disiasiakan. Sedangkan bosmu, Menggaji kamu, 13 bulan. 12 bulan, Dan plus 1 bulan, Gaji THR. Makanya buktikan, Dengan waktu-waktumu yang ada, Kau maksimal di dunia pekerjaan, Atau di studimu. Dan yang ketiga, Solusi, Untuk kita bisa, Lepas dari kecanduan, Aktif dalam komunitas, Teman-teman yang salah. Karena, Pergaulan yang buruk, Merusak, Kebiasaan yang baik. Jadi tabiat kita rusak ini, Bukan karena, Problem. Problem tidak pernah merusak tabiat kita. Kadang-kadang justru problem, Membentuk tabiat kita. Yang merusak tabiat kita, Habit kita, Karakter kita adalah, Pergaulan yang salah. Karena teman di sebelahmu itu, Punya daya pindah yang kuat, Untuk memindahkan apa saja. Jadi yang menjadi pertanyaan, Dari mana saya tahu, Apakah teman saya ini negatif atau positif? Gampang dengan melihat, Apakah kebiasaan buruk kita makin bertambah? Atau kebiasaan buruk kita makin berkurang? Kalau hari ini kita makin suka ngomong kotor, Kalau hari ini kita suka nyakitin orang, Kita maaf kalau hari ini kita, Nggak lagi dekas sama keluarga. Kalau hari ini kita makin sering jatuh dengan dosa. Kalau hari ini kita tidak lagi produktif, Dalam studi dan pekerjaan kita. Saya bisa pastikan teman-temanmu, Ada teman-teman negatif. Namun sebalik. Kalau hari ini pikiranmu, Perkataanmu berkualitas. Kalau hari ini, Engkau makin cinta sama keluarga. Kalau hari ini, Engkau makin berjalan dalam kesucian. Kalau hari ini, Engkau makin produktif dalam dunia pekerjaan, Studimu. Saya bisa pastikan teman-temanmu, Ada temanmu. Tolong dianalisa, Dari tahun lalu sampai hari ini, Apakah kesehatanmu berkembang? Tolong dianalisa, Dari dua tahun lalu sampai hari ini, Apakah produktivitas kita berkembang? Tolong dianalisa, Tiga tahun lalu yang sampai hari ini, Apakah rumah tangga kita makin harmonis? Kalau enggak, Berarti tinggalkan teman-temanmu yang ada saat ini. Dan mulai terhisap, Dan mulailah bergabung kepada teman-teman yang sahlian dan positif. Kalau saya berkaule dengan tim musik, Pasti obri mereka main musik, Yang mereka lihat musik, Yang mereka pikirkan musik, Mungkin yang mereka makan alat musik. Maka, Saya yang tidak mengerti tentang musik, Karena berkaule dengan mereka cepat atau lama, Saya akan mengerti tentang musik. Sama halnya, Ketika kita bergaul dengan teman-teman produktif, Maka kita yang tidak produktif, Yang nothing jadi something, Yang zero jadi hero, Yang minus jadi surplus. Yang keempat, Solusi untuk kita bisa keluar dari kecanduan kita, Nonton, Berlebihan, Yaitu, Aktif atau terlibat dalam kegiatan sosial. Positive people, Kita diberi dua tangan. Tangan kanan untuk menolong diri kita, Tangan kiri untuk menolong orang lain. Itu sebabnya, Pakailah dua tangan ini semaksimal mungkin, Untuk meng-upgrade hidup kita, Dan meng-upgrade hidup orang lain. Ketika kita mulai banyak nolong orang, Mikirin orang, Berkarya bagi orang. Kita ini gak ada waktu lagi untuk jatuh di dalam dosa. Kita gak ada lagi waktu untuk mikirin hal-hal negatif. Kita gak ada waktu lagi untuk iri sama orang. Kenapa kita udah sibuk nolong orang, Udah sibuk bantu orang. Kita gak ada waktu untuk mikirin hal-hal negatif. Itu sebabnya yang penting disini, Bagi positive people, Yang mau produktif, Pakailah waktumu, tenagamu, Untuk orang lain. Maka yang terjadi, Apa yang kita tabur, Kita tuai. Kita nabur berkat, Menuhai berkat. Kita nabur perhatian, Menuhai perhatian. Waktu kita menabur skill, Menuhai skill. Waktu kita menabur harta, Menuhai harta. Waktu kita menabur kesehatan, Akan menuai kesehatan. Kita gak akan pernah bisa menuai kesehatan, Kalau kita tidak pernah menabur kesehatan. Penting disini kita gak pernah tahu, Apa yang terjadi ke depan. Belajarlah untuk aktif, Dalam kegiatan sosial. Ini, Yang membuat kita akhirnya bisa keluar, Dari pergumulan kita, Dan hidup kita jadi berkat buat banyak orang. Jadi, Kesimpulan saya, Bagi positive people, Pijaklah dalam menonton, Cerdaslah dalam memilah dan memilih, Dan jadilah berkat, Bagi sesamamu. Live, A better life. Terima kasih telah menonton!